Kisah para Rasul, Pasal 6 Tujuh Pelayan Orang Miskin Jumlah murid bertambah dengan cepat sekali. Maka timbulah suara-suara yang menyatakan ketidakpuasan. Orang-orang yang berbahasa Yunani mengeluh bahwa janda-janda mereka dibedakan. Dalam pembagian sehari-hari, mereka tidak mendapat makanan sebanyak yang diterima oleh janda-janda yang berbahasa Ibrani. Oleh karena itu, kedua belas murid mengumpulkan semua orang Kristen untuk mengadakan rapat. Kami harus menggunakan waktu kami untuk mengajarkan firman Allah, bukan untuk mengurus pembagian makanan, kata mereka. Sekarang pilihlah dari antara saudara, tujuh orang yang bijaksana, serta penuh dengan roh kudus, yang mempunyai nama baik. Kami akan mengangkat mereka untuk mengurus soal ini. Dengan demikian, kami dapat mencurahkan waktu kami untuk berdoa, berkhutbah, dan mengajar. Segenap jemaat menyetujui usul itu, maka diangkatlah orang-orang yang berikut. Ketujuh orang itu dihadapkan kepada para rasul yang mendoakan mereka, serta menumpangkan tangan ke atas mereka. Demikianlah pemberitaan firman Allah makin meluas, dan murid-murid di Yerusalem makin bertambah jumlahnya. Banyak pula imam Yahudi yang percaya dan menjadi orang Kristen. Stefanus, yang penuh dengan iman dan kuasa roh kudus, melakukan mujizat-mujizat yang sangat menakjubkan orang banyak. Stefanus ditangkap. Tetapi pada suatu hari, beberapa orang dari sekte Yahudi yang terdiri dari orang-orang bekas budak mulai berbantah-bantah dengan Stefanus. Dan segera mereka didukung oleh orang-orang Yahudi dari Kirene, Alexandria di Mesir, Provinsi Kilikia di Turki, dan Asia. Tetapi tidak seorang pun dari antara mereka sanggup menghadapi kearifan Stefanus, serta kuasa roh yang menyertainya. Maka mereka membawa beberapa orang untuk menjadi saksi dusta, dengan menyatakan bahwa mereka pernah mendengar Stefanus menyumpahi Musa, bahkan menyumpahi Allah. Tuduhan itu menimbulkan amarah orang banyak terhadap Stefanus, dan para pemimpin Yahudi menangkap Stefanus, serta membawanya kehadapan mahkamah agama. Saksi-saksi dusta itu sekali lagi mengemukakan bahwa Stefanus terus-menerus menentang baik Allah dan segala hukum Musa. Mereka berkata, kami pernah mendengar dia berkata bahwa Yesus orang Nazaret itu akan menghancurkan baik Allah, serta menghapus semua hukum Musa. Pada saat itu semua orang yang duduk dalam mahkamah agama melihat bahwa wajah Stefanus bercahaya-cahaya seperti wajah seorang malaikat.